Waktu podcast itu kan sebenarnya mantan istrinya Mas Kurnia tuh menghubungi saya lewat temannya Dan kita sempat tanya, yakin disampaikan kali ini Karena ini sesuatu yang bisa menggunus karakter seseorang Tapi beliau menjelaskan bahwa saya terdesak dan saya dibilang Saya ini gak peduli suami segala macam gitu Dan bahkan ibunya merestui untuk ini dia menggunuskan Tapi dia bilang ini bukan air Dia bilang buka mas, gimana gitu Ya saya pikir juga gak fair juga kalau saya gak kasih tempat Akhirnya begitu beliau menyampaikan semuanya Saya sempat bangun juga, tapi beliau bawa bukti Jadi saya kayak, oke lah Saya bersimpati lah, makanya saya sempat ngomong di akhir podcast bahwa Kalau mas Mega bisa datang ke tempat saya Saya juga bersedia pasti untuk melakukan semuanya Karena setiap manusia pasti ada baik atau buruk Dan kalau ditanya apakah benar 100% hanya mereka ya Tapi biar bagaimanapun sebenarnya saya disini tidak mau masyarakat melihat ini sebagai ajak kebenaran Karena ketika ada perpisahan semuanya rumah Terutama anak-anak Saya sempat ngobrol sama anak-anaknya tapi saya gak mau masukin di podcast Karena menurut saya tidak mengatas sekali anak-anak kalau masih podcast untuk berusaha masalah rumah tangga Jadi saya ngobrol dan saya sempat bilang kepada mereka Jangan sampai akhirnya mereka terlukan dengan keadaan ini Karena tidak akan ada kebaikan yang nanti mereka nanti Karena biar bagaimanapun mereka gak ada nih kalau gak ada bapak ibu Ada kekecewaan juga gak sih dari orang tuanya si ceweknya ini Maksudnya kan mau jual gurt makanya demi kesembuhannya kurnia Ya seperti yang kalian nonton aja itu Kalau yang aku tangkap sih sepertinya adalah pasti biar bagaimanapun ya Tapi kalau lebih jauh kekecewaan seperti apa saya tidak tahu Karena dia menyampaikan cuma sedikit aja Ada, saya sempat hubungi langsung mas kurnia Kalau misalnya ada waktu, yuk datang ke tempat saya Jadi saya juga bisa outside ya Jangan sampai kesannya saya kayak berpihak apa siapa gitu Dan beliau menyatakan kepada saya untuk sekarang ini Dan sepertinya yang saya tangkap beliau kayaknya tidak mau bicarakan hal itu Jadi saya pikir saya juga gak mau maksa Dan saya juga gak mau juga mas kurnia megap Terpikir saya mau jahat ini sama sekali Saya tahu bagaimana pahitnya rasanya berada di posisi yang tidak enak